Indonesia menambah 2 medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis Beregu Putra dan bowling double even Putra. Sementara di cabang bulu tangkis, Jonathan Christie dan kawan-kawan berhasil memastikan medali emas untuk ke-17 kalinya sepanjang keikut sertaan Indonesia di SEA Games. Contingan bowling Indonesia kembali menambah medali emas di SEA Games 2019. Kali ini emas datang melalui nomor double even Putra yang dihuni Billy Muhammad Islam dan Hardy Rahmadian. Billy mencatatkan poin 1.229 dan Hardy dengan 1.363 poin. Kombinasi keduanya menghasilkan total 2.592. Indonesia mengungguli Thailand yang memperoleh 2.564 poin dan Malaysia dengan 2.556 poin. Ini menjadi emas ke-13 Indonesia di SEA Games 2019. Tamban emas juga datang dari badminton nomor Beregu Putra. Membayar kegagalan tim putri sehari sebelumnya, ganda putra berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan Malaysia di final. Jonathan Christie menjadi penyumbang poin pertama Indonesia setelah menang atas Lee Cicchia 21.9-21.17. Di partai kedua, ganda Fajar Alvian dan Muhammad Rian gagal menambah angka. Keduanya menyerah 17-21, 13-21 pada duet Aaron Cia dan Suwoi. Anthony Ginting membalas di partai ketiga. Menghadapi Sung Jovan, Anthony menang 13-21, 21-15, 21-18. Kemenangan Indonesia dipastikan oleh duet Wahyu Nayaka dan Ade Yusuf di partai penentu. Keduanya menang atas Ong Yevsin dan Teo Eyi 21-16, 21-19. Indonesia pun memastikan satu medali emas yang merupakan emas ke-17 sepanjang keikut sertaannya nomor Beregu Putra di ajang SEA Games. Dari tenis, Aldila Sukiadi turun sebagai tunggal pertama di semifinal tenis SEA Games yang sempat ditudah satu hari akibat kuaca buruk. Menghadapi petenis unggulan tiga asal Thailand, Ausisa Santa, Aldila mendapat beberapa kali poin mudah akibat kesalahan yang dibuat lawan. Meski sempat terjatuh hingga jari Aldila terluka, Aldila tetap mampu mengalahkan Santa dua set langsung dengan skor telak 6-2, 6-2. Savannah Lee Nguyen dari Vietnam akan menjadi lawan Aldila di babak final. Tim Liputan SEA Games, Kompas TV, Manila